Hai video ini dibuat untuk yang suka Anggrek bagi yang tidak suka silahkan skip video ini Halo teman-teman Anggrek ketemu dengan video lagi ya teman-teman kita hari ini mau ketemu dengan Anggrek yang sekarat ini mau mati teman-temannya jadi ini sudah sekitar dua tahunan ya itu di pot ini sedangkan ID nya sekarang sudah sulit dicari tapi keadaannya seperti ini hanya ada keiki saja kita harus melamatkan ini keiki ini muncul karena di nalurinya Anggrek saat dia mau mati salah satunya dia mengeluarkan kekai agar tetap ID ini ini ada kemungkinan memang karena asam tinggi atau lembab yang tinggi langkah yang pertama memang kita harus bongkar Anggrek bongkar setidaknya minimal paling enggak kekinya bisa hidup lagi dengan tetap pada tempat yang lebih bagus lebih terbuah jadi begitu saya memang busuk memang sudah busuk ini jadi ini mungkin ada ke terlambat tahu saya ya jadi mau kita bongkar kita berjuang untuk satu untuk menyelamatkan yang kayak gini tapi nanti kalau karena memang ada batang yang masih ada kandungan airnya kita mau coba untuk eh gambling ya masih bisa keluar tunas atau enggak yang yang batang kosong ruang ini tapi yang kayak mau kita 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 kerjakan yang perlu kita perjawabkan tetap dengan anti jamur teman-teman saya menggunakan yang hemat saja dengan antrakol tapi kita bersihkan dulu ini ini ada ini nanti dia membuat penyakit lagi yang ada jamur lagi seperti harus kita bersihkan akarnya kita potong aja sekalian akarnya batang buahnya batang buah kita potong soalnya nih sudah eh kempos yang batang buah sudah kempos jadi oke Ki mau kita antrakol ini kan untuk anu lukanya ya luka ya luka potongan tadi ya kita celupkan di antrakol di anti jamur terus kita tiriskan lantas eh dengan moss hitam ya moss hitam yang sudah sebelumnya saya cuci bersih tapi saya kasih antrakol juga lalu kita taruh di kayu pot kayu kopi pot gantung ya jadi antrakol postnya ada di sebelah belakang yang ada di dinding kayunya jadi di luar biarin akar aja nanti terus akarnya biarkan menjuntik enggak enggak masalah dia akan tetap dengan akar udara tetap akan lebih bagus artinya menjustru minim tidak akan kena jamur lagi jadi cuma kita ikat yang bagian bawah dengan sedikit moss hitam tadi kita ikat dengan tali talinya bebas pakai tali apa saja saya menggunakan tali hijau karena tali hijau ada menyimpan kandungan air juga dalam arti bisa menyimpan air maksudnya agar bisa tetap terjaga kelembabannya karena syarat hidup dari angre adalah lembab namun lembab itulah yang akan menimbulkan jamur jadi jangan terlalu lembab juga tetap terkontrol ya temen-temennya oke temen-temen selamat datang juga temen-temen yang baru nonton video ini semoga kita semua diberi kesehatan dan angre-angrenya sehat enggak seperti yang saya kesehatan ini ya temen-temen setelah kita potong kita kandung nanti kita tanamnya dikasih di taruh di tempat yang terduh dulu temen-temen jadi jangan dikena senawat dari langsung dan kita nyoba yang dibawahnya ini yang dibawahnya ini sudah ada sedikit gempos tapi kita mencoba gambling ya artinya mencoba karena masih ada kandungan air di batangnya kita coba dengan kita bungkus bagian bawah kita bungkus dengan mos tadi kita ikat nanti kita gantung saja kita gantung dengan tali kawatnya setidaknya enggak terbuang artinya akan nanti kalau memang betul-betul memang betul-betul mati enggak hidup ya baru kita buang tapi ini ada kemungkinan hidup gitu temen-temen jadi kalau temen-temen menghadapi masalah seperti ini ya memang enggak sayangan masih bisa hidup walaupun tinggal seperti yang cuma karena ini id-nya id-nya itu sekarang udah nggak ada mungkin nanti-nanti mungkin baru muncul lagi tapi sekarang udah nggak ada jangan lupa teman-teman di like comment and subscribe ya biar akun ini bisa berkembang dan dinyalakan notifikasinya atau di share ke temen-temen terus nanti di akhir video saya menanyakan kontak kami termasuk WhatsApp kami alamat kebun kami berikut mapsnya juga akun Instagram dan di alamat Facebook ya temen-temen kita tali kawat jadi kita lengkung gitu cuma kita cantolin di mosnya tadi terus tambah diikat sedikit diikat biar agak kuat lebih kuat maksudnya seperti ini digantung juga di tempat itu yang jika kopi yang gantung saya naruhnya di bawah pohon di ranting pohon jadi teduh masih ada sinar maklar sedikit gitu teman-teman Terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat dan terinfrasi dan salam perembangre Indonesia tolong tolong here the 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 selamat menikmati